Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Jurnalis Kompas TV Niputu Trisenanda di SMA Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat. Putu hingga hari ini adalah tahun ajaran baru yang sudah dimulai. Lalu apa saja penerapan dari pembelajaran tetap muka di SMA 2 Bekasi, Jawa Barat? Ya, selamat siang Juna dan juga saudara. Nah sebetulnya hari ini tanggal 13 Juli 2020 aktivitas belajar mengajar secara tatap langsung ini belum dilakukan di SMA Negeri 2 Bekasi. Karena memang kalau kita berdasarkan informasi juga yang beredar bahwa di kota Bekasi sendiri kegiatan belajar mengajar ini memang dimulai di tahun ajarannya ini dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Tetapi kemarin juga sempat disebutkan bahwa ada beberapa sekolah kemudian yang dijadikan percontohan untuk kemudian diperbolehkan jika memang nantinya akan diadakan aktivitas belajar tatap muka. Tapi tadi kami pantau begitu dari tadi pagi sampai dengan saat ini, aktivitas belajar mengajar secara tatap muka ini belum dilakukan. Artinya kelas-kelas ini yang ada di area ini pun masih kosong, begitu kami pantau juga beberapa kelas ini masih terlihat masih berantakan, belum disiapkan untuk kemudian dilakukan aktivitas belajar mengajar secara langsung. Karena tadi juga kami sempat berbincang dengan kepala sekolah bahwa nantinya kegiatan belajar mengajar secara tatap langsung ini baru akan dimulai pada Desember mendatang paling cepatnya. Karena mereka juga memang masih menunggu rekomendasi dari itu, baik itu dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Dinas Pendidikan. Berbicara soal sekolah percontohan, Juno dan juga Saudara, di Bekasi sendiri ini ada beberapa sekolah kemudian yang sudah mendapatkan arahan begitu atau sudah masuk kategori siap untuk kemudian melakukan aktivitas belajar mengajar secara langsung. Yakni ada SMP Victory Plus School, kemudian ada SMP Negeri 2 Bekasi, ada SD Pekayon 6 dan juga ada SD Al-Azhar Jakar Permai 6. Keempat SD ini, maksud kami keempat sekolah ini pun sebetulnya per hari ini ini belum melakukan aktivitas belajar mengajar secara langsung. Tadi kami sempat memantau beberapa wilayah, Juno dan juga Saudara, salah satunya adalah SMP Victory Plus School ini menyebut bahwa aktivitas belajar mengajar ini pun akan baru dilakukan pada tanggal 16 mendatang. Alasannya adalah karena memang keempat sekolah kemudian yang dijadikan percontohan ini, Juno dan juga Saudara, itu pun masih harus menunggu rekomendasi lebih lanjut lagi. Dan beberapa juga misalnya ketika tadi kami memantau di SMP Negeri 2 Bekasi, itu disebutkan di sana bahwa orang tua ini masih ada yang belum yakin atau belum memperbolehkan anaknya untuk kemudian beraktivitas lagi, berkumpul lagi bersama teman-temannya dan menjalani proses belajar mengajar secara langsung seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Hal ini juga kemudian yang jadi pertimbangan dari sekolah-sekolah yang ada di kawasan ini, apakah kemudian nantinya akan dilakukan secara daring ataupun akan ada shifting dan lain sebagainya. Juno dan juga Saudara, karena hingga saat ini berdasarkan 4 tahun kami, hampir seluruh sekolah yang kemudian ada di kawasan Bekasi ini masih melakukan aktivitas belajar mengajar secara daring. Misalnya saja kelas 1, tadi Anda sempat menyebutkan di awal Juno bahwa tadi sempat dilakukan upacara, itu pun hanya proses simbolisasi atau pengenalan penerimaan mahasiswa baru terhadap lingkungan sekolah. Tetapi selebihnya nanti materinya apa saja, kemudian juga apakah selama 3 hari ke depan ini ada aktivitas apa saja di sekolah ini, guru-gurunya siapa, itu nanti semuanya akan kemudian disampaikan dalam bentuk video yang kemudian akan di-share secara daring dari satu mahasiswa kepada yang lain karena memang tadi sifatnya perwakilan, jadi nanti informasi ini akan disampaikan lebih lanjut lagi. Dan untuk kelas 2 dan kelas 3, tadi kami pantau juga tidak ada aktivitas karena semuanya per hari ini masih melakukan aktivitas belajar mengajar secara daring, Juno. Jadi artinya butuh untuk hingga esok hari ataupun ke depan, artinya pembelajaran masih dilakukan secara daring dan menunggu rekomendasi dari Dinas Pendidikan Budaya dari Pusat. Lalu saat ini apa saja yang dilakukan terutama di wilayah SMA 2 Bekasi ini melupakan zona hijau? Lalu apakah akan ada rencana pembelajaran secara online walaupun tatap muka yang telah direncanakan oleh Dinas Kota Bekasi sendiri? Juno, sebelumnya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk kewenangan ataupun pengawasan bagi SMP dan SD ini memang ada di bawah pemerintah kota. Sementara untuk SMA ini nantinya akan ada di bawah pemerintah provinsi. Artinya memang kebijakan ini mengapa kemudian harus mendapatkan rekomendasi dari pusat dan juga dari daerah karena memang ada perbedaan kewenangan tadi. Dan kalau kita berbicara soal persiapan atau mekanisme yang sudah disiapkan, yang pertama ini memang mengacu pada statement ataupun kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadi Makarim yang kemarin juga sempat menyampaikan kebijakannya terkait dengan rencana untuk mengizinkan sekolah-sekolah ini melakukan aktivitas belajar-mengajar secara langsung. Yang pertama ini kawasan sekolah memang harus kemudian mengikuti protokol kesehatan. Kawasan wajib masker, kemudian juga sarana-prasarana sanitasi ini harus cukup baik begitu agar siswa kemudian ini juga bisa menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan selama berada di area sekolah. Selain itu juga kesehatan ini juga jadi hal yang utama oleh karena itu kerjasama dengan puskesmas ataupun dengan rumah sakit-rumah sakit sekitar ini kemudian harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu juga tak hanya siswa dan orang tua, kemudian petugas TU ataupun juga security dan guru-guru ini harus dinyatakan bersih ataupun sehat dari COVID-19. Karena salah satu peraturannya Juno dan juga saudara bagi guru-guru ataupun petugas yang kemudian berangkat dari zona-zona oranye, kuning ataupun merah ini kemudian tidak diperbolehkan untuk mengajar ataupun mengikuti aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Selain itu yang paling utama Juno dan juga saudara ini adalah izin dari orang tua. Jadi ketika nantinya orang tua ini merasa tidak aman, kemudian juga tidak nyaman, anaknya ini datang ke sekolah untuk kemudian beraktivitas, orang tua ini bisa menentukan atau meminta agar anaknya tetap menjalani proses belajar dari rumah. Artinya entah itu dari proses daring ataupun video yang kemudian nanti direkam dan dibagikan kepada anak-anak tersebut. Dan ini juga yang digarisbawahi oleh Mendikbud, Nadima Karim bahwa ini menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah. Ketika nantinya orang tua ini tidak mengizinkan, pihak sekolah harus juga sudah menyiapkan mekanisme-mekanisme tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas belajar dari rumah ataupun melakukan aktivitas belajar-mengajar secara online. Juno dan juga saudara, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Rekani Putu Trisnanda dari Bekasi, Jawa Barat terkait dengan orientasi lingkungan sekolah memasuki tahun ajaran baru sekolah di kawasan zona hijau yang telah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka.